Anggota DPRD dilapor gegara menyamar, anggota DPRD Medan dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Erwin Siahaan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Medan. Erwin dilaporkan terkait video nyamar, menjadi ojek online, ojol. Erwin dilaporkan oleh dua warga, yakni Hormat Sitinjak dan Isron J. Sinaga. Mereka menduga Erwin telah melanggar etik karena menggunakan anggaran dari DPRD Medan untuk pembelian Bapia sesuai dengan video yang viral. Namun saat kemendatangi ruangan BK DPRD Medan, tidak ada ketua maupun anggota BK DPRD Medan. Sehingga mereka menyerahkan laporan tersebut ke bagian tata usaha dan diterima oleh staf bernama Uni. Erwin disebut ke Yogyakarta dalam rangka kunjungan kerja, Kunker. Namun dia juga melakukan orderan ojol seperti yang di video. Tindakan Erwin itu dinilai sebagai hal yang tak berguna mengingat Erwin merupakan anggota DPRD Medan. Mereka menilai Erwin harusnya melakukan sesuatu yang menyentuh masyarakat. Mereka berharap BK DPRD Medan memanggil Erwin Siahaan untuk mengklarifikasi terkait video tersebut. Sehingga informasi di masyarakat lebih jelas. Ini boardingnya aja, lihat boardingnya. Cek boardingnya. Cocok. Cocok kan? Ini dari Dindu. Hah? Dari Dindu. Cocok. Mbak Dinda nggak percaya kali ya? Saya nggak percaya. Oh, dari Medan. Jadi Bandeda ini, ini ojeknya dari Medan. Dia pesannya ini patok, pihak patok itu lima dari Jogja. Ini dari Medan ke Jogja. Naik pesawat. Dia beli ini, dia balik lagi naik pesawat ke Medan. Ini dari Dindu. Ini dari Dindu. Luar biasa. Ini boardingnya aja, lihat. Lihat boardingnya. Cek boardingnya. Cocok. Cocok kan? Ini dari Dindu. Mbak Dinda nggak percaya kali ya? Saya nggak percaya. Oh, dari Medan. Jadi Bandeda ini, ini ojeknya dari Medan. Dia pesannya ini patok, pihak patok itu lima dari Jogja. Ini dari Medan ke Jogja. Naik pesawat. Dia beli ini, dia balik lagi naik pesawat ke Medan. Ini indah bikin hotel gitu ya? Luar biasa. Jangan lho, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Jangan lho, tribun X. 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 Terima kasih.